Selamat menikmati 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 Para Tuhan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Atau oleh Allah Selamat menikmati Oke itu Selamat menikmati Karena menikmati Selamat menikmati Nah Selamat menikmati 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 yang penting mau belajar nanti absen dapet sertifikat padahal enggak daftar bisa absen bisa dapet sertifikat hahaha yang terakhir yang terakhir ini terakhir komunitas belajar S2 Sen lesson S2 Sen itu SD Negeri Sendangcoyo Sendangcoyo tentang way oleh Bu Juliana jadi dari semua yang ada di gambar ini semuanya membawa nama komunitasnya masing-masing dari berbagai daerah dari berbagai provinsi bisa bersatu walaupun kita jarang ketemu saya sama Budina aja enggak pernah ketemu secara langsung ya padahal mayanku tapi karena bukan satu apa ya satu instansi yang sering ketemu ya kalau kudus seringnya dikudus itu kalau Jepara agak jauh ini walaupun agak dekat pun ternyata ketemunya ya di dunia maya ini Bapak-Ibu luar biasanya belajar bersama tanpa ada batas belajar tanpa batas itu ya belajar menggunakan IT berupa Google Meet Zoom dan sebagainya nah ini bentuk dari dimana kita itu ingin memajukan pendidikan di Indonesia dengan cara berbagi praktik baik itu dari saya untuk rundown acara pagi ini yang pertama pembukaan yang kedua nanti Kenod Speker penyemangat dari pokapten belajar AI di Kabupaten Rembang selanjutnya nanti materi ada dua materi yang pertama tentang AI oleh Pak Tri Gusma Putra dari SMK N1 Tapung Hilir Riau beliau juga seorang fasilitator PGP tentunya sebelum jadi fasilitator pengalamannya sudah banyak jadi PP dan sebagainya ini nanti biar kenalan sendirilah enggak enggak perlu saya sebutkan nanti malah bingung ya selanjutnya yang kedua saya sendiri di s.id jadi link-link yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu sejak kemarin sebenarnya bisa kita singkat bisa kita permudah untuk diketik orang lain gitu ya tanpa dikirim ke WA tanpa dikirim ke email link itu bisa terbuka oleh teman-teman selanjutnya yang terakhir nanti tanya-jawab untuk tanya-jawab biasanya saya ada di rangkaian materi jadi nanti ketika di tengah-tengah materi itu ada yang bertanya bisa langsung saya sampaikan ya nanti bisa langsung di jawab oleh pemateri dan yang terakhir adalah penutup itu rangkaian acara untuk Hai siang ini untuk acara yang pertama adalah pembukaan Mari kita buka dengan bacaan besmalah untuk yang beragama Islam dan untuk yang beragama selain Islam bisa menyesuaikan kita mulai Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim terima kasih semoga acara ini bisa berjalan lancar dan sukses selanjutnya saya serahkan kepada Pak Santa untuk memberikan semangat pada kita kepada Pak Santa kami persilahkan terima kasih suara saya tertinggal ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang berhormat narasumber kita yang paling hebat Pak Tri Kusma dan moderator sekaligus narasumber Bapak Fitrianto dan semua Bapak Ibu guru hebat yang ada di hadir yang hadir di mid ini semoga kita bisa mendapatkan berkah dari Allah SWT salam 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 kita aturan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad salam salam yang kita tunggu jawabannya di sahabatnya di Yambul Qiyam Nari mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan sahabatnya dan masuk ke jalan Allah SWT Bapak Ibu guru yang hebat yang saya hormati Alhamdulillah di pagi ini sudah siang nih Pak ya sudah siang kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat dan mengikuti kegiatan webinar seri yang ketiga dengan materi pemanfaatan AI dan SID ini sangat perlu sekali untuk kita semuanya sebagai guru dan sekaligus sebagai CGP terutama untuk PP fasilitator juga mempermudah memberikan materinya lewat AI dan SID yang disampaikan kepada CGP dengan CGP saat ini juga akan mudah menerimanya dan bisa berbagi kepada teman-temannya terutama untuk pembelajaran di sekolahnya kita masing-masing ini dengan pemanfaatan AI ini otomatis kita akan semakin mudah untuk membuat karya baik itu karena pembelajaran berdiferensiasi maupun karya apapun lebih mudah dengan apalagi dengan SID peningkatan untuk link-link tidak terlalu panjang untuk dibagikan kepada anak didik kita atau kepada CGP kita atau kepada siapapun kepada teman untuk berbagi dengan SID ini linknya akan lebih singkat nah kemudian apa yang kita lakukan di hari ini nanti ini mendapatkan berkah dari Allah SWT dan kita semuanya bisa lebih semangat untuk melaksanakan untuk membuat berkarya lebih mudah lagi dengan adanya materi ini dan belajar bebas bersama bebas asik ini belajar bersama asik bebas 42 ini ini ada 4 seri dan rencananya mau ditambah lagi menjadi 5 seri kita akan bisa bertemu lagi dan tidak hanya di mungkin nanti setelah 5 seri akan muncul lagi bebas 42, 43 dan seterusnya yang berseri-seri maka adanya khai diri teman-teman semua guru hebat kita bersama belajar bersama di sini dimanapun kita berada usia tidak bermasalah letak juga tidak bermasalah yang penting kita bisa tetap belajar walaupun dengan jauh ini di seluruh Indonesia dari ujung barat sampai ujung timur semuanya bergabung di sini untuk belajar bersama-sama meningkatkan pendidikan di Indonesia khususnya apalagi untuk menjerang era digital ini yang sangat perlu diperlukan kepada anak-anak semuanya saya kira itu yang saya sampaikan untuk motivasi ini mudah-mudian kita semua bisa bersemangat untuk belajar kita dengarkan narasumber kita, narasumber yang pengibat Pak Tri dan Pak Tri Triantro ini sama-sama narasumber yang sudah melalang buahnya kemana-mana ini seluruh Indonesia bahkan mungkin ke luar negeri juga ini terima kasih apabila ada kekurangannya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat untuk berwebinar semoga pak semoga pak jadi bener tadi Pak Pak Santa Pak Tri itu kemarin juga ngisi di di apa ya si molek ya itu sampai luar negeri gitu ya ini luar biasa begitu ya jadi tidak hanya sekedar kita berbagi tingkat nasional tingkat nasional tingkat nasional tingkat nasional tingkat internasional ini luar biasa terima kasih Pak Santa semoga memiliki semangat kita nah biasanya itu kalau kemarin Bu Juliana ada pantun saya kok pengen berpanton wah pantun pantun tapi singkat saja tahu bulat 500an tetap semangat dan jangan bosan nah itu mantep ya suai oke oke nah materi kita kali ini ini tidak kalah apa ya pokoknya seru karena pemanfaatan AI ini nanti Pak Tri memakai entah pakai aplikasi apa ya untuk AI nya nanti kita lihat kalau bisa praktek silahkan langsung praktek Bapak Ibu sehingga nanti teman-teman bisa langsung apa ya dapat ilmunya gitu ya oke oke kepada Pak Tri kami persilahkan waktunya satu jam ya Pak Tri ya oke 11.13 12.13 oke makasih Pak Pak Anto Pak Santa salam kenal Pak Santa sama-sama Bapak N belajar ID di saya dari Kampar ke Provinsi Riau kalau di Riau Pak Santa Pak Anto Bapak Ibu ada pantun ya Pak ya ini kebetulan hari Sabtu ya hari Sabtu naik kereta bersama Ibu membeli sepatu cakep alhamdulillah salam pembuka kata Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh boleh tambah ya Pak jauh pulau dari Malacca pergi haji ke kota Mekah dengan Bismillah acara dibuka semoga semuanya mendapat berkah amin amin satu lagi deh berpuasa belajar dan mengajar ditemani dengan para sahabat hari libur pun tetap belajar tetap semangat sahabat guru hebat oke Bapak Ibu yang kami hormati bersyukur pada Allah hari ini kita ketemu berselamat kepada Nabi Besar kita Nabi Muhammad s.a.w. Allah wa'ala wa'ala Wala Wa'ala wa'ala Ijinkan saya langsung praktek ya Bapak Ibu karena waktunya satu jam Biasanya kami dengan Pak An itu sampai jam 12 malam saya lanjut izin izin share screen Bapak Ibu saya menyiapkan materinya dengan yang nanti akan dibawakan oleh Pak Pak An ya itu tentang pemampatan IT tapi saya menggunakan SID ini mungkin Anda bisa lihat ini izin saya takut ngomong sendiri saya takut terlempar oke siap nama SID nya AIPU 3GPSS Biasanya gitu saya buat Bapak Ibu hari ini kalau saya izin bertanya dulu yang CGP banyak gak ya Pak An? Boleh angkat tangan atau nunjuk tangan angkat rice hand gitu yang CGP karena memang tema hari ini itu diutamakan untuk yang para CGP gitu ya dan yang lain juga boleh gitu nanti mungkin mendapatkan manfaat dari yang kita sampaikan ada ya Pak An? Bapak Ibu saya tidak jelaskan AI itu apa ya cuman pemampatan tultusnya lah salah satunya Bapak Ibu cerita pengalaman saya pernah jadi PP ya kalau CGP mungkin saya sekarang sedang CGP rekondisi sama dengan Bapak Ibu saya juga sedang mengerjakan tugas-tugas Bapak Ibu CGP angkatan 10 sama sama sekarang saya ambil temanya disini aksi nyata budaya positif ini punya orang Bapak Ibu belum saya ini ya nanti saya menunjukkan caranya Bapak Ibu mungkin AI yang pertama Bapak Ibu toolsnya Bapak Ibu bisa diskusi tanya jawab nanti boleh saya kasih kesempatan tapi saya jelaskan dulu disini ada namanya Youtube Transkrip ada Youtube Transkrip 2 jadi fungsinya hampir sama nah disini ada Youtube ya Pak An juga yang ngajarin saya ini ya ini ada aksi nyata nanti diambil linknya diambil linknya ini bagikan salin linknya salin linknya copy link adresnya nanti saya buka ya Youtube Transkrip maka saya akan mendapatkan nanti resumenya dari Youtube ini ya itu tujuannya nanti kita praktekkan langsung sedikit saja karena waktunya sangat satu jam Jemini ini sebenarnya nama lainnya jadi adalah BAT nanti BAT ini Bapak Ibu kita membuat aksi nyata atau materi kita ini yang di bawah ini contohnya nanti materi budaya positif saya buatnya pakai Jemini atau boleh pakai chat OpenAI ya atau dulu Jemini ini namanya Google itu namanya kasih nama BAT Nanti ganti nama gitu Jemini nanti chat OpenAI sama fungsinya dengan Jemini nanti ada saya juga akan kasih ilmu resume bagaimana membuat rangkuman dari modul gitu ya modul 1.1 atau modul 1.2 kita bisa membuat rangkuman dengan chat PDF dengan resume ini beberapa saja tidak saya masukkan banyak-banyak mungkin saya jelaskan secara satu-satu nanti kalau misalkan terbaca dengan sistem itu saya gunakan paraprasi seperti itu seperti itu ya contoh materinya nanti saya bukakan ada Kanpa DOC AI kembali lagi ke Kanpa nanti hasilnya jadikan presentasi di Kanpa jadi karena aksi nyata itu dibuat oleh Kanpa nanti ujung-ujungnya tapi alurnya mungkin sedikit berbeda dengan langsung Kanpa gitu ya misalkan gini ya Bapak Ibu saya punya Youtube tadi saya buka ini Youtube transcriptnya maka saya pastikan link yang tadi ada di di SID nya maka Bapak Ibu langsung ya Baan otomatis dapatlah apa namanya apa yang dicapkan apa yang disampaikan oleh Youtube tadi gitu kalau misalkan teman-teman CGP nyata poin-poin penting ya silahkan pakai jalur mana terserah ya itu pilihan kalau saya pakai jalur ini ya salah satunya ya Bapak Ibu bukan ngajarin sesat ya Bapak Ibu ini teknologi mempermudah ya saya mempermudah pekerjaan saya dengan waktu video satu jam mungkin dalam waktu sekejap saya bisa melihat transkrip yang ada disampaikan oleh Ibu yang ada saya ambil ini ya contohnya karena saya juga sedang ngerjakan aksi nyata 1.4 jadi otomatis saya juga sebenarnya sedang bekerja ini Bapak Ibu jadi saya sambil-sambilan nih Pak cocok sekali jalan dapat banyak ya jadi saya sambil berbagi ini ada budaya positif saya lihat dari sekilas ini keren ini jadi diseminasi dulu Ibu ini Ibu apa ya Ibu Her Yanah ini saya kopi nih saya kopi nih Pak saya kopi saya balik ke SID nya terus saya ngapain saya lari ke Gemini atau chat open ini alternatif boleh Gemini deh misalkan Gemini jadi disini tadi kan kotrol apa ya saya saya kopi ya kompiri transkripnya saya kopi nanti saya pastikan disini ya nanti disini saya saya minta tolong nih sama sama Gemini ya saya minta tolong sama Gemini ini udah habis nih kalimatnya saking banyaknya ya wah banyak sekali itu Pak Tri ya anggap enggak memenuhi dia artinya pun ini sudah terbatas juga jadi buatkan saya rangkuman dari narasi misalkan ya di atas sebanyak saya butuh misalkan 250 kata misalkan ya Bapak Ibu maka yaudah nanti saya tekan tombol kirim maka proses jadi otomatis Bapak Ibu dapat rangkumannya jadi yang disampaikan oleh siapa tadi Ibu yang saya ambil videonya ini rangkumannya tidak lari itu Bapak Ibu ini ada 248 kata jadi pesan utama dari video itu budaya positif berfokus pada pengembangan motivasi intrinsik dan menciptakan lingkungan belajar yang positif untuk menumbuhkan karakter dan profil pelajar Pancasila jadi kalau ditanya fasilitator sedikit banyak sudah pahal ini isinya nanti kurang lebih membahas tentang paradigma pembelajaran teori kontrol nilai-nilai kebajikan kebutuhan dasar manusia yang kita sudah belajar ini ya Bapak Ibu saya juga CPP sudah belajar ini tujuan budaya positif catatannya apa gitu ya ini tergantung kita Bapak Ibu kita mau buat rangkuman atau mau buat apa gitu terserah Bapak Ibu ya ya mirip Bing ya mirip Bing chat open ini sama jemini sama fungsinya Bapak jadi kelihatannya kerjanya simpel gitu ini apakah bermanfaat enggak kira-kira Bapak Ibu untuk CGP bermanfaat sekali pastinya ya baru tahu Pak Pak Tri baru tahu seminggu yang lalu jadi memang memang apa ya fungsi YouTube transcript itu sangat penting sih menurut saya menurut saya ya Bapak Ibu kalau Bapak Ibu punya apa ya di apa namanya di LMS itu kan banyak YouTube yang suruh nonton bisa ambil di sana ambil linknya sama caranya berikutnya mungkin saya cobakan langsung tadi satu YouTube transcript saya coba ini yang punya luar kalau tadi yang punya YouTube langsung kalau ini punya luar jadi kalau pastikan disini link YouTube saya ambil link YouTube nya ya gimana cara ngambil YouTube ini saya enggak kemana-mana nih kata Pak An disini aja saya bagikan saya ambil linknya saya copy link address saya buka tadi yang ini ya ini saya pastikan nih YouTube jadi translip jadi itu dengan dengan tools yang berbeda ya tools AI yang berbeda ini ini Pak ini ini pakai bahasa Inggris salah ini harusnya pakai bahasa jadi bahasa Inggris jadi bahasa ini ternyata bahasa Indonesia jadi tadi ini pilihannya jadi kalau orang luar pakai bahasa luar kalau kita pakai bahasa Indonesia kita ulang lagi transcript jadi YouTube nya yaudah ini dalam bahasa Indonesia seperti ini jadi ada dua ini ya dua cara mungkin banyak lagi yang lain tapi saya tidak cantumkan dua ini yang sering saya gunakan kalau ada YouTube itu sih materi pertama mungkin kalau mau saya lanjut ada pertanyaan nggak di YouTube ini Bapak Ibu kira-kira itu fungsinya kalau mau chat ya boleh kalau YouTube transcript ini tadi fungsinya adalah membuat transcript setelah itu jam ini saya buka lagi jam ini Bapak Ibu kemarin walaupun tidak ada transcript AI yang satu ini fungsinya ini contoh ya saya kan sudah mulai belajar ini ya Bapak Ibu karena saya konsentrasi di 1.4 saya buat tolong buatkan tema inti dari materi budaya positif gitu ya Pak ya jadi temanya itu terbagi ada beberapa tema nih ada 10 tema nanti 10 temanya ini nanti akan ini saya ulang lah ya kalau udah jadi ini kayaknya nggak berlakukan saya buat gini misalkan buatkan tema inti dari materi budaya positif ya ini saya lakukan maka kirim aja kirim maka dia buatkan ini buatkan seperti ini ya sudah ya sudah sampai disini saya saya tidak copy dari youtube ini si youtube apa si google yang buatkan kepada saya ya ini saya like deh saya like satu bapak ibu kelebihan lain dari dari apa namanya ya jemini ini jemini ai ini saya bisa share ini Pak bisa ekspor ke dokumen begitu saya ekspor ke dokumen maka nanti bapak ibu saya bisa buka dokumennya di google dok Pak 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 jadi nih gitu berarti langsung terintegrasi ya Pak ya karena dia google kan ini udah jadi nih jadi kira-kira gitu ya materi tentang budaya positif sedikit banyak saya udah mulai memahami gitu ya walaupun asinya tanya udah saya angsur ya bapak ibu ini contoh gitu jadi nanti ini kalau mau saya jadikan udah lari kemana-mana nih ya kalau dengan saya memang larinya kemana-mana nih tadi youtube terus jemini sekarang sudah masuk google dok jadi kalau ngikutinya apa ya fokus ya bapak ibu setelah ini ada lari lagi nih saya bawa lagi nih bapak ibu kemana saya bawa nih misalkan misalkan saya contohkan ya saya ambil sampel dua sejalah dua ya ini saya copy nih Pak saya buka saya buka apa saya buka namanya kanpa yang diajarin oleh bu ramanilis kemarin tapi disini saya tidak buka tidak buka apa namanya tidak buka presentation saya buka yang namanya doc docs 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 ini saya buka langsung saya start ya saya start langsung nah disini permainan AI nya bapak ibu disini pastinya pasti plan mungkin atau pasti biasa juga boleh ya pasti biasa juga boleh seperti ini jadi disini saya atur atur disininya ini saya buatkan adalah heading klik aja di plusnya ini heading kalau disini bapak ibu saya buatkan ini sub heading sorry ya sorry ini saya buat dulu ini saya buatkan sub heading seperti itu jadi untuk apa untuk membuat presentasinya cepat gitu ya ini saya buatkan namanya body badannya gitu ya saya buatkan tombol ini ini ada rekamannya bapak ibu kalau kecepatan bisa diulang-ulang ini saya buat tambah disini ini namanya sub heading ya sub heading setelah ini selesai saya ini hapus mungkin ini saya hapus ya karena tidak penting ini judul nanti ini ada berarti ada tiga slide bapak ibu gimana cara membuat slide nya kita convert kita convert jadi pak Pak An presentasinya keren ini ilmu baru ini pak Pak Tri ilmu baru lagi keren keren budaya positif slide yang pertama tadi kan banyak ya saya singkatkan gitu ya Pak An tidak semua satu dua gitu yaudah create my presentation udah jadi jadi si gurunya membuatnya rame-rame gitu tanpa nanti kayak share collaboration ya silahkan edit rame-rame gitu ya atau kalau ini tugas mandiri izinkan saya ini bisa diganti layout nya layout nya juga bisa diganti ya seperti itu ya ini bisa diganti style nya juga bisa diganti ya boleh color nya boleh gitu ya terserah ya ini kan masalah pilihan mau template yang seperti biasa juga boleh gitu desainnya desain desainnya ya nanti boleh diambil di set apa yang bagus ini sudah ya ini apply biasanya ini apply to all ini ya ada apply to all nya enggak ya style ya sorry saya ambil style biasanya apply to all jadi dah janti warna warna coklat untuk template nya itu itu bagian kerja saya dalam waktu sebentar saya gunakan jemini masuk ke google doc doc nya di kanpa ya ada doc tadi seperti ini ini ada google dokumen masuk ke kanpa masuk doc 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 c gitu ya doc c s setelah saya klik muncul ini setelah itu saya atur disini bapak ibu ini pengaturan disini yang mungkin nanti disini ada tambah disini bisa heading kena judul ya judul disini sub heading ya disini sub heading bagiannya nanti disini apa namanya sama ya perlakuannya disini juga ada AI nya sih sebenarnya jadi bapak ibu bisa tambahkan magic ride misalkan jadi magic ride yang kemarin saya jelaskan itu ya pak tapi contoh budaya positif misalkan ya bapak ibu ini kan bagian-bagian dari mempermudah kerja kita oh mungkin kurang tepat nih mungkin kalau saya stop dulu saya inset retri dari dulu ya misalkan saya exit dulu deh saya tutup dulu deh ya budaya positif di sekolah tapi umum ya sekolah saya generate misalkan nah ini kan bagian tambahan ya tapi dalam skenario saya tadi tidak saya mau ajarkan ini gitu tapi ini penting karena memang pekerjaan kita bisa dibantu AI di kanpa ini juga Bapak Ibu karena kita kan memampatkan AI ya memampatkan AI jadi saya buka-buka dikit ya Bapak Ibu ini saya inset ini kan sudah banyak gitu sudah banyak menjelaskan ya menjelaskan sedikit kalimat jadi sudah banyak ya Pak jadi silahkan Bapak Ibu disini boleh diatur kalau disini tadi mungkin kita mau slide baru kita tambahkan apa ya mungkin ke ke body ya tau nah body misalkan paragrafnya juga bisa diatur Bapak Ibu misalkan seperti itu kita kompet ulang bisa bisa kita ulang kompet ulang kompet ulang jadi lagi nih presentasi yang baru misalkan ini create my presentation saya kira Bapak Ibu ada yang sudah gunakan ini ini mungkin hal baru saya saja belum baru-baru tau ini malah Pak teri jadi kemarin kita sudah belajar AI di kanva ternyata ini ada integrasi dari google doc ke kanva bisa jadi presentasi ini kan luar biasa dengan cepat kita bisa membuat seperti ini ini seperti inilah gambarannya kalau mau kita lakukan ini perubahan total bisa Bapak Ibu kalau saya lakukan misalkan template kita cari template misalkan welcome printer silahkan tapi sampai hari ini baru bisa lakukan satu-satu Bapak Ibu tidak bisa timpah semua ganti huruf belum bisa saya belum menemukan cara disini mungkin judul nanti judulnya diganti ctrl c disini ctrl v jadi kerja kita itu cepat ini kalau TGP yang sudah lama-lama ini waduh saya baru tahu ini menyesal Pak menyesal tidak dulu-dulu kenal Pak biasanya ini tambah masukkan ke sini tentang tadi murah mudah sekali ini saya hapus jadi slide 12 sudah oke sudah keren jadi intinya kerja kita mudah dan cepat dan kita tidak lari dari materinya nanti kita disamakan dengan modul atau apa gitu jadi memang ini alat bantu saya sih kalau saya kerjakan tugas aksi nyata apa ya ini alat bantu saya deh pokoknya gitu ini mungkin kalau tidak perlu ini buang buang misalkan ini ya seperti inilah eh sorry kalau ditimpa dia gak mau jadi siapkan alaman gosong ini misalkan untuk alaman ini nanti saya edit cara cepatnya ya bapak ibu ini ctrl A ctrl x misalkan saya cepat aja ini bapak ibu tangan saya ctrl v kok cepat kali bateri gitu ya karena waktu ya nanti bisa diulang jadi secara teknisnya yang penting bapak ibu tau ya ini kan gambarnya gak bener ya nanti kita ganti gambarnya seperti itu jadi terasa saya ini pekerjaan saya jadi cepat gitu jadi ini saya juga sedang melakukan aksi nyata ini bapak ibu jadi saya sambil sambilan sih sebenarnya jadi sekali merangkuh dua pulau tiga pulau terlampauin gitu ya oke ya bapak ibu sampai sini cukup jelas ya ini kan bagian mengedit ya bagian mengedit itu saya kira enggak saya tuntaskan gitu ya intinya bapak ibu tahu caranya tahu caranya seperti ini udah keren nih pak anwa dasarnya bagus tidak layar putih gitu kan betul ini sudah ada pertanyaan gini pak yang pertama itu gini biasanya semua itu terbatas ada solusi enggak biar pro kalau pakai gemini akun belajar kayaknya pro ya pak pak terima tapi kalimat tadi terbatas memang tadi ada yang saya potong karena youtubenya 2 jam jadi yang penting gemini .google.com itu kan punyanya google nah kita pakai akun belajar itu sudah ini ya semoga batasannya tidak terlalu banyak kalau memang mau pro memang semua aplikasi ada terus yang pertanyaan kedua apalagi ini terus Pak Tri boleh minta materinya enggak boleh banget ya Pak Tri ini seringnya SID jadi saya diri SID SID AI Kutri GPS materinya ada di sini Bapak Ibu jadi saya sering teringatnya AI Kutus ada brand nama gitu ya Pak biasa kalau saya juga gitu kan Fafit Rianto gitu Pak Tri ya kenal emang kan brand ya brand kita nanti teman-teman bisa membuka link yang sudah saya taruh di kolom chat nanti disitu tadi yang dijelaskan oleh Pak Tri yang pertama itu transkip dari Youtube jadi Youtube transkip ada dua macam setelah itu yang kedua kita bisa memasukkan ke gemini google.com ya setelah itu bisa di arahkan lagi ke kanva jadi sudah tiga aplikasi ya Pak Tri transkip Youtube gemini lalu masuk ke kanva dan dari kanva ini bisa kita edit menjadi sebuah presentasi yang lebih menarik dalam waktu singkat keren bapaknya kita tepok tangan teman-teman hari ini memang yang luar biasa karena ini kan kerjaan saya sih benar-benar Bapak Ibu saya berbagi praktik baik kalau saya kan gak mau kerja lama ya Bapak Ibu betul kerjanya cepat selesai itu kan itu aja sih berbaginya ada yang mau bertanya langsung Bu Siska silahkan Bu Siska buka mikrofonnya boleh langsung bertanya Bu Siska mana Bu Siska atau kesentuh ada yang mau bertanya langsung monggo saya persilahkan langsung buka mikrofonnya bertanya sama Pak Tri kira-kira ada yang mau ditanyakan gak sampai sini ini sambil saya ngedit ini bawa ini saya hapus jadi memang jadi materi hari ini saya juga dapat ilmu baru ini teman-teman semua ya jadi setiap kali ketemu Pak Tri itu isinya itu dapat sesuatu gitu keren hanya Ramadan ini luar biasa padahal kemarin belum membahas ini ya AI yang dulu juga kita AI yang seneng-seneng ini kan AI-nya bisa kita gunakan untuk mempermudah pekerjaan kita di CGP ataupun di kegiatan pembelajaran seri-seri seperti itu oke kayaknya gak ada yang mau bertanya Pak Tri lanjut aja lanjut ya jadi ini sampai sini materinya udah dipahami ya Bapak Ibu ini saya tutup nih biar gak berat ya ini tadi ke Google Doc dari Jemini jadi saya hanya pakai aplikasi aja berikutnya Bapak Ibu ini lagi ngebaan ini juga penting ya yang berikutnya chat open AI saya tidak lewatkan ya sana fungsinya sama dengan Jemini ini resume modul chat GPDF ini kalau kalau dibuka Bapak Ibu ini larinya kesini ya larinya kesini tapi saya buka aja saya buka nah ini untuk apa sih Bapak Ibu ini ini saya ajarin ya Bapak Ibu ini kan direkam jadi gak usah ini gak usah khawatir nanti nonton Youtubenya Pak An nanti juga saya cantumkan di SID saya di alaman awal gitu ya jadi Youtubenya langsung ini bisa tampil di SID saya izin ya Pak An nanti ya siap ini saya klik untuk apa sih fungsinya kita praktekin ya Bapak Ibu ini banyak sekali apa-apa aja isinya ini apa ya dokumen ada gak ya dokumen 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 ini dokumen ada gak tentang ini ini tugas elaborasi saya nih Bapak Ibu izin ya saya pokoknya ngerjain tugas sih sebenarnya nah nih kebaca nih Pak An jadi saya punya rangkuman elaborasi Pak An saya masukkan tadi saya upload disini walaupun disini tidak terbaca tapi bisa saya buatkan gini loh Pak An buatkan saya resume dari file ini mungkin Pak An ini baru nih baru saya juga baru tahu ini jadi Bapak Ibu kalau kalau ini ya CGP ini penting ya Bapak Ibu saya kan CGP nih saya buat ringkasan dari elaborasi pemahaman kemarin Pak An iya saya punya banyak banyak PDF elaborasi pemahaman mau saya ambil saya bingung Pak Tri wah ternyata ini elaborasi pemahamannya nyesel Pak Fit nyesel nyesel deh ini jadi saya buat resumenya Bapak Ibu semaranya kan saya membetul-betul perhatikan tuh instrukturnya gitu ya sama-sama nih Bapak Ibu ini tujuannya bukan untuk apa ya memberikan pengajaran yang tak baik ya ini tujuannya untuk mempermudah ya betul Ibu nanti hilang Pak Tri ini ngajar karena ini kemarin kan ini Pak Tri kita sebagai CGP rekognisi itu ada tagihan jadi tagihannya itu meresum elaborasi pemahaman kalau CGP kan tidak ada ya seperti ini kan Pak benar itu dimasukkan di apa namanya nanti dimasukkan ke LMS itu ya Pak Pak Tri saya itu ngopipasto satu-satu ngambil saya taruh aduh ngopipastinya dari mana Pak dari PDF nya mungkin agak banyak sikit kacau iya terus itu Pak Tri terus kemarin sempet tak rubah ke kanva tapi sama aja kita ke kanva iya sebenarnya saya belum kenal yang namanya apa belum tahu yang AI yang kedok itu belum belajar magic bread nya juga eh ternyata luar biasa loh teman-teman dari PDF ini bisa buat rangkuman yang segokil ini keren izin izin ya Bapak Ibu mungkin ada yang sudah dapat ada yang belum ini ini saya sebenarnya dapatnya ilmunya dari ngajarin mahasiswa S2 ini kebetulan anak saya sudah S2 jadi saya ngajarin ini Bapak Ibu jadi mahasiswa anak saya itu lebih mudah gitu jadi membuat resume dari jurnal dari artikel dia lebih mudah alhamdulillah dapat nilai A jadi ini ya Bapak Ibu dia usah buat sebanyak kata yang dibutuhkan misalkan saya buat 350 kata atau sesuai ya kalau nulis esai seperti itu ini sih sederhana sih ilmunya Bapak Ibu mudah-mudahan bermanfaat karena ini tugas saya sih sebenarnya sama dengan bilang paan ini tugas saya tapi memang belum saya laporkan ini ke LMS tapi sudah selesai ini sudah selesai apa mau ditanyanya misalkan boleh boleh bertanya disini kelebihan chat pdf ini apaan bisa bertanya ya jadi kalau artikel bisa dia bertanya apa latar belakangnya apa kesimpulannya misalkan bisa ditanyakan gitu itu kerennya chat pdf dia nanyakan di file-nya saja simpulan dari file ini misalkan ya kita coba aja ya yaudah kan keren gitu dapat kesimpulan berarti dari pemaparan instruktur kemarin Pak saya bacakan KHD itu menekankan pentingnya menuntun murid benar gitu dia dia mengajarkan ini gitu trilogi menurut KHD ingarso sung tulodo ing madia mangunkarso tut murian dayani benar yang ketiga menurut KHD itu bebas cara lahir dan batin yang keempat memahami karakteri situasisi dalam proses pembelajaran menghormati kodrak alam dan kodrak zaman benar ini semua benar yang diajarkannya karena memang kita ngambilnya dari file elaborasi pemahaman yang kita ambil jadi ini tugas saya ke depan makin mudah nih Pak untuk elaborasi pemahaman rekondisi CGP rekondisi ini gak kemarin-kemarin Pak Tri saya sampai selesai copy paste lambat lambat saya Pak oke itu sih ilmu tambahan mungkin sedikit lagi resume dengan resume sampai sama sih Bapak Ibu saya buat alternatif satu alternatif dua mungkin kalau ini bisa teks saja ini teks jadi dari jemini tadi mungkin bisa dibuatkan resume semuanya kalau mahasiswa mahasiswa sering pakai ini Bapak Ibu saya coba buat cari file yang ini cari file elaborasi ini saya cari mungkin sedikit saya copy saya copy teks saya copy sedikit saja sampai disini saja saya copy copy teks setelah itu saya kembali ke resume ini saya suruh buat resumenya bisa seperti itu kalau dalam bentuk teks nanti dibuatkan resumenya jadi ada papan ringkasannya kalau CGP kan sering ya Bapak Ibu disuruh nanti buat resume di jambot di apa gitu ya di jambot di padlet gitu ya jadi boleh disini buat resumenya gitu boleh jadi dari narasi narasi berarti CGP ini ya Pak Tri ketika ditanya sama fasilitator pertanyaannya ini taruh ke Gemini atau itu dapat jawaban jawabannya terlalu banyak diringkas terakhir kopi masukkan ke padlet masukkan ke ini keren sih tapi itu tapi teman-teman ini benar-benar harus mempelajari artinya apa yang disampaikan biasanya nanti diimplementasikan kan di sekolah atau di jangan sampai gara-gara AI malah tidak tahu tidak tahu apa-apa tadi saya tanyanya di AI malah kita tanya ke AI atau kita buat di AI tapi paling tidak kita juga literasi untuk membaca hasilnya jangan hanya sekedar membuat di AI tapi kita tidak tahu apa-apa itu yang harus dipahami ya Pak Tri jadi ini alat bantu ya Bapak Ibu kita analisa kembali tapi memang luar biasa memang cepatnya luar biasa ya jadi ini alat bantu kalau tapi saya jujur lebih senang tadi dengan chat GPT ini banyak lagi yang lain Bapak Ibu tapi kita karena waktu tidak saya buka semuanya ya ini resumen agak lambat jaringannya seperti itu Bapak Ibu mungkin kalau di kalimat di bawah ini para prase ini sedikit saya jelaskan Bapak Ibu para prase itu contoh ya Gemini lah Gemini saya ambil ya ini kan bahasanya bahasanya ini ya bahasanya AI ya Bapak Ibu saya copy aja sedikit saya copy sedikit mungkin saya alat bantu saya yang lain itu adalah ada alat para prasenya gitu jadi ini sebenarnya untuk mahasiswa sih ya Bapak Ibu mahasiswa tapi kalau guru penggerak pun mau pakai ini ya silakan gitu saya nulis esai juga ada menggunakan ini dan saya para prasekan nanti ya para prase saya edit kembali jadi jangan percaya langsung ya Bapak Ibu nah ini jadi nanti ini ada ada para prasenya jadi tidak sama dengan yang ini seperti itu ya ini salah satu ya cara cara untuk memparah prasekannya diajarkan jadi tidak sama betul gitu ya ya jadi ada tingkat lanjutan ya memparah prasekan jadi lengkap saya rasa di di apa pembelajaran hari ini karena judulnya pemampatan AI ada dari Youtube dari Jemini dari chat open AI bisa dibuat resume juga yang keren tadi ada modulnya di upload ya atau resumenya nanti ada resume dalam bentuk teks nanti kalau misalkan apa namanya plagiat takut plagiat diparaprasakan Bapak Ibu ini paraprasa dengan AI juga tapi kalau saya sarankan paraprasenya nanti setelah dibantu AI paraprasa dengan kalimat kita sendiri terakhir mungkin contoh ya Bapak Ibu sebenarnya sudah saya contohkan contohnya ini tadi contohnya tema inti materi budaya positif ini sudah dalam bentuk apa namanya Google Doc Google Doc ini sudah ada di SID-nya ini contoh pemampatan AI setelah itu saya bukakan Pak ini kan saya sebagai narasumber saya siapin bahannya sudah ini saya jadikan ini apa tadi ingat ada Bapak Ibu heading heading jadi kalau ini bisa heading bisa sub heading ini bisa heading bisa sub heading bisa ini sub heading juga misalkan seperti itu ini bisa sedikit mengulang saja karena saya bahannya sini semua di .sid jadi kalau diminta Pak saya sudah siap nih oh ini bahannya Pak seperti ini tambahannya ini dari tadi body sorry besar ya kalau body ini pilihnya body kecil jadi saya buat titik tiga seperti ini ini sama body juga ini sama body pilih body kalau dia ini mau saya kasih seperti ini jadi sama ya Bapak Ibu ini juga sama tambah ini body dan saya buat balet numbering selesai setelah itu ya ada lima ini malahan ada lima dilakukan hal-hal yang sama sub heading ini juga body ini juga sub heading nanti setelah itu Bapak Ibu sedikit diulang comfort setelah comfort pilih salah satu saja saya suka yang putih saja karena nanti juga akan saya edit karena tampilan disini sederhana ya Bapak Ibu ya create my presentation setelah itu Bapak Ibu selesai itu muncul kalimat ini ya silahkan di edit karena saya maunya putih saja tadi ya tinggal dikasih background sesuai selera ya Pak ya nanti Bapak Ibu template-nya pilih disini ini banyak template ya cuman saya jujur mungkin Bapak Ibu ada yang bisa langsung ganti semuanya karena ada yang nanya saya kemarin saya belum bisa Pak saya bilang saya satu-satu caranya seperti ini ya caranya seperti ini jadi template-nya tambah nanti judulnya seperti ini tinggal dikasih wah mudah mudah ya Pak ini ini teknis saja saya tidak siapkan ini karena kalau saya ngerjakan aksi nyata pun seperti ini oke saya rasa cukup saya tidak hampir satu jam sambil jawab pertanyaan ini Pak santai ini apakah aplikasi-aplikasi itu perlu di install ke komputer atau di laptop langsung saya jawab saya tidak pernah ada install tadi ya semua tidak usah di install ya Pak langsung klik karena semuanya berbentuk link masuknya ke browser atau web web desain semua Pak jadi memang saya sih senangnya gitu Pak nggak usah install install berat di laptop kalau terlalu banyak install nanti berat itu sih Bapak Ibu ini ada yang angkat tangan Bu Ramjana ini mau bertanya silahkan CGB terima kasih ya semangat sekali dan luar biasa sekali pemaparannya tadi Pak Tri tapi mohon maaf tadi sempat terlempar saya sebentar kemudian ini baru masuk lagi dan kayaknya saya yang terlalu lambat atau Pak Tri yang terlalu cepat menyampaikan materi saya terlalu cepat terlalu cepat mohon untuk diulang yang tadi untuk memasukkan resume yang dicat itu PDF itu maksudnya untuk masuknya ke situ awalnya gimana tadi Pak terima kasih oke karena saya dikejar waktu jam 11.56 1 jam saya pingin videonya nanti kan ada ya Bu siapa tadi oh iya tapi saya ulang boleh Bu kalau dikasih kesempatan saya ulang karena memang saya saya setting ini kan masih ini ya izin tadi dengan Ibu siapa lupa saya Bu Ramjana ini kan nanti Ibu catat aja ini dulu linknya setelah itu nanti Pak Santa bilang ini diinstal kan enggak enggak ini kayak klik Bu ya saya klik ini pelan-pelan ini kan saya enggak daftar ini bahkan enggak daftar saya tanpa daftar tanpa login saya drop drop pdf-nya bu gitu drop pdf-nya pdf-nya dicari kebetulan saya carilah Bu ya izin saya cari modul 1 ada enggak ya modulnya gitu ya aduh modulnya sudah lengkap nanti bisa kasih saya semua pdf bisa Pak tapi ada lagi nanti mungkin saya jariin disini deh yang ppt yang ada ada situsnya lagi yang lain gitu Pak ya artinya aksi nyata inilah ya misalkan ini ya Bu ini bisa enggak ya aksi nyata deh coba ya kita coba gitu ya kalau gambar takutnya enggak bisa ini aksi nyata budaya positif orang nih ini kan saya upload ya Bu Ramjanah ya kan proses sedang proses saya buat saya pingin ini dia minta download nih Bu ini di laptop saya Bu karena ada ini terus saya buat tolong kalau biasanya saya minta tolong nih tolong buatkan buatkan saya resume dari file ini ini mau enggak Bu karena ini file-nya file campai ini oh terbaca Bu terbaca jadi file yang tadi saya lihat ini udah tiba-tiba sampai sini gitu Pak tadi enggak enggak sempat lihat yang menulis permintaannya ini berarti udah lebih jelas terima kasih jadi kalau saya kita kalimat tolong sama ini 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 termesu saja tolong buatkan saya resume jadi resume dari file budaya positifnya siapa ini di kelas 7 siapa namanya saya enggak tahu ini ini kan sudah dapat ini memberikan contoh konkret bagaimana budaya positif akan mengaruhi suasana belajar dan hubungan antarsiswa jadi saya bisa buat resume gitu ya itu ya Bu untuk CGB khususnya untuk CGB jadi apalagi sekarang sudah minggu kedua itu aksi nyata sudah mulai nanti minggu depan sudah mulai ke modul 1.2 pokoknya cepat banget nanti Pak Tri seperti saya sudah selesai Pak Tri ternyata tujuannya itu ya Bapak Ibu membantu ya itu aja materi saya cukup satu link sampai satu jam selesai ini mulai dari Youtube dari satu link yang sudah dikasihkan Pak Tri jadi Pak Tri itu termasuk orang yang ketika ada ilmu baru langsung dimainkan setelah itu kalau ada ilmu baru ditaruh dalam satu link saya itu ngumpulkan link link Pak Tri itu juga sudah beberapa yang AI yang pertama dulu itu satu jam ngajarin enam enam aplikasi AI bayangkan satu jam itu jadi ibaratnya kita belajar kalau tidak sambil praktek sebenarnya memang masuknya agak agak sulit cuma karena ini cepat banget jadi nanti bisa dilihat rekamannya tonton ulang nanti link youtube link youtube nanti saya sematkan di ini ya siap silahkan silahkan Pak Pak Tri ya nanti disematkan pertanyaan satu pertanyaan lagi mungkin untuk Pak Tri Bu Dina kayaknya Bu Dina di youtube youtube itu ya Bu Dina ya apa saya pertama tadi saya terlempah yang pertama itu Pak ya izin saya ulang ya Bu saya ulang dari awal ya dari youtubenya ya ini penting juga nih misalkan saya buka youtube siapa Bu Dina atau Bu apa ya saya aksi nyata aksi nyata modul kan banyak sekarang ya Pak 1.1 deh untuk ini ada ini saya ambil gitu ya Bu ya oke ini saya ingin tahu nih copy link addressnya aja klik kanan saya nggak perlu buka ya bu saya nggak perlu buka copy link address copy link nya setelah itu saya buka youtube transkrip ini bu jadi nggak usah dicatat satu link aja jadi SID itu memang sangat berguna ya udah langsung di transkrip nya bu binah bisa ya saya di youtube nya itu pak youtube yang transkrip itu loh cuman copy nya itu kadang ini ini copy bu ini copy ini copy kan setelah di copy langsung saya ke jemini 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 untuk apa ya saya mau membuat rangkumannya deh kalau buatkan saya rangkuman aksi nyata dari narasi di atas gitu karena kan tadi video kan bu kan saya harus catat dulu jadi video jadi kalimat kalimatnya narasi narasi dirangkum di gemini gemini nanti masukkan ke kanva alah udah jadi semua atau langsung dimasukkan ke kanva juga mungkin bisa karena tapi kalau apa kita buat presentasi itu kan harus agak singkat ya maka harus ini kan sebenarnya dari video tadi kalau saya kan orangnya enggak visual saya baca jadi dari dari filosofi tadi Bu Herlina tadi jelaskan tujuannya ini langkah-langkah dia buat seperti ini hasilnya seperti ini jadi nanti saya tergambar nih apa nih aksi nyata aksi nyata yang saya buat saya akan ngikuti alurnya Bu ini Bu siapa nih ya gitu gambarannya ya Bu tidak copy paste enggak saya baca nanti saya harus ambil tesimoni nih tentu gurunya berbeda seperti itu kan hasilnya seperti ini oh refleksinya pelaksanaan perencanaannya pelaksanaan perencanaan refleksi seperti ini jadi memang izin saya kali Bapak Ibu saya memangnya orangnya cepat tap-tap-tap-tap gitu keren saya kerjanya maunya cepat gitu saya kan enggak lama-lama di laptop gitu kemarin saya diminta Pak An saya buatnya waktu pelatihan Bapak Ibu saya buat pelatihan inilah hasilnya pelatihan sambil pelatihan aja bisa jadi keren gini apalagi ini pengalaman ya Bapak Ibu saya ulang ini Youtube Transkip untuk membuat transkripnya ada dua dua apa dua link untuk Bapak Ibu ini contoh ya ini contoh Youtubenya ambil linknya jemini chat open eye ini bisa kita buat resumennya ya buat resumen dari video tadi alurnya ya setelah itu kalau punya bahan tidak bentuk video saya punya bahan modul modulnya saya upload saya punya narasi Pak Tri saya pakai resumer Pak Tri nanti mencipla ATM saya pakai parapraser jadi pertanyaan Bapak Ibu sudah saya apa nih saya antipasi lengkap antisipasi semua contoh contohnya seperti ini contoh karena saya generiakan materi budaya positif saya cari budaya positif saya masukkan kekan Pak saya hasilkan presentasi ini presentasinya bu walaupun belum sempurna nah ini yang saya kerjakan saya sambil ngobrol sama Pak 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 ngasih materi saya kerjakan ini Bapak Ibu ini itu Bu Dina absensinya bener kalau di klik ke Sopi enggak Pak enggak kok itu presensi dari mana itu sampai ke Sopi di luar biasanya mau link ke Sopi sesi 3 Pak untuk link daftar hadir nanti saya intinya gini saya pengen teman-teman itu mencoba hal baru gitu ya dengan satu link saja kita akan apa ya berliterasi jadi Bapak Ibu tanya presensi ngapain tanya presensi presensi ketika kita akan melaksanakan presensi pasti muncul tapi setelah selesai presensi hilang kenapa presensinya hilang kalau saya munculkan nanti banyak amuba jadi orang yang tidak ikut jadi ikut presensi akibatnya apa saya pernah akun saya itu non-aktif gara-gara yang ikut 500 yang yang ngisi presensi sampai 3000 itu kan luar biasa ya Bapak Ibu nah ini nah ini yang harus kita antisipasi juga makanya teman-teman yang ikut disini silahkan ini nanti akan saya kasih tahu seperti apa sih S.ID itu tadi sudah disampaikan sama Pak Tri S.ID itu mikrosetnya S.ID itu seperti itu artinya dalam satu link itu banyak link yang tersembunyi jadi kita cukup satu link klik ilmunya sudah dapat pertanyaan saya ini saya lanjut ke materi kedua adalah S.ID dari teman-teman disini sudahkah pernah memanfaatkan S.ID atau mungkin belum sama sekali silahkan ketik angka 0 bagi yang belum yang belum memanfaatkan S.ID atau belum punya akun S.ID ketik 0 bagi yang sudah ketik 1 nah ini ternyata masih banyak yang 0 kalau yang 0 ini berarti saya benar-benar dari awal ya yang satu yang satu sabar nanti menunggu saya menjelaskan yang lain semoga dapat ilmu baru lagi di S.ID jadi S.ID itu seperti apa saya jinser screen sambil memperlihatkan ini ya S.ID S.ID Oke sudah kelihatan ya Bapak-Ibu ya yang pertama saya akan memperlihatkan yang ini dulu S.ID garis miring bebas 42 Bapak-Ibu saya saya pengennya itu Bapak-Ibu tidak tanya absensi di mana tanya linknya bagaimana dan sebagainya kegiatan kita itu hanya ada di satu link ini di link ini Bapak-Ibu perhatikan ada link pertemuan jenisnya tinggal klik masuk ke meet ini ya ini ada pendaftaran di PMM kalau mau daftar kalau tidak pun saya tidak maksa Bapak-Ibu terus disini ada grup WA ini ada campaign campaign atau frame Bapak-Ibu ketika klik campaign atau frame ini Bapak-Ibu akan diarahkan ke kalau bahasa di aplikasi lain namanya Twibon tapi ini bukan Twibon namanya clip.id clip.id ini juga sama-sama aplikasi dari Indonesia asli buatan Indonesia jadi kita bisa menambahkan foto kita ke dalam frame ini jadi frame ini membuatnya pakai apa pakai Canva kita buat di Canva kita download dengan menghilangkan background itu atau latar belakangnya nanti akan tertransparan yang mau dikasih foto ini nanti ada ilmunya nanti ada pertemuan berikutnya Bapak-Ibu untuk membuat frame kegiatan dengan Canva yang masuk ke clip.id karena apa karena dengan clip.id itu kita bisa membuat 10 frame dalam satu link ini kerennya clip.id terus selanjutnya ini ada live streamingnya youtube jadi menuju kemana ke channelnya sahabat gue hebat terus selanjutnya ini ada materi bebas seri 1 sertifikat youtube ada materi bebas seri 2 sertifikat rekaman sama live streamingnya kalau mau di klik yang ini dia menuju ke youtube tapi kalau di klik yang anak panah ini dia langsung bisa dimainkan di SID jadi tidak perlu ke youtube ini materi bebas seri 3 pemanfaatan AI dari Pak Tri ini kalau saya klik langsung menuju ke materinya Pak Tri aduh berarti saya salah ini Pak Tri linknya Pak Tri tadi Pak Tri salah link dicat tadi Pak dicat saya copy Pak AI kutri GPS kebanyakan kebanyakan AI udah 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 saya coba klik lagi saya klik lagi preload nah ini di materi materi pemanfaatan AI ada disini nah ini langsung menuju YouTube nya udah saya itu Pak nah ini pertemuan kita pertemuan hari ini sudah masuk ini disini jadi dengan satu link ini sudah terdapat banyak link di dalamnya ini sudah saya sematkan absensinya nah disini absensi silahkan diklik isi jangan hanya sekedar isi absensi dapet sertifikat udah selesai bubar ilmunya gak dapet nanti kalau saya itu ikut berbagai acara yang saya cari ilmunya dulu sertifikat nanti pasti menyusul terus ini di sesi seri keempat ini kan baru ada materi sertifikat rekaman ini absensinya belum saya munculkan kalau semua absensi saya munculkan panjeningan langsung ngisi absen 1-4 selesai gak ikut kegiatan dapet sertifikat ilmunya gak dapet sama sekali malah nanti itu ya Bapak Ibu bagaimana memanfaatkan S.ID itu untuk memudahkan kita dalam apa ya membagikan link dalam pembelajaran dalam kegiatan sekolah kita bisa buat S.ID karena karena tadi teman-teman sudah ngecat di kolom ada yang belum ada yang sudah ini bagi yang belum Bapak Ibu bagi yang belum silahkan bisa membuka materinya bisa membuka materinya itu ada di yang ini materi bebas 42 yang S.ID materinya ada di sini saya akan langsung memandu Bapak Ibu silahkan ikuti saya untuk membuat akun S.ID akunnya gratis di sini gratis kalau mau premium bisa tapi di sini selain gratis Bapak Ibu juga dapat premiumnya di acara yang gratis seperti ini Bapak Ibu dapat semua aplikasi yang dibutuhkan silahkan ketik S.ID S.ID garis miring SG hebat S.ID SG hebat biar nanti langsung menuju ke S.ID SG hebat Nanti akan menuju ke seperti ini saya tampilkan dulu S.ID garis miring SG hebat atau S.ID saja monggo setelah itu tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu tampilannya akan seperti ini saya izin klik silahkan ketik S.ID garis miring SG hebat S.ID SG hebat nanti tampilannya seperti ini silahkan pilih pakai Google lanjutkan menggunakan Google atau sign in with Google pakai Google nanti muncul seperti ini seperti ini klik lalu pilih salah satu akun boleh Gmail boleh akun belajar bebas seperti ini klik lanjutkan pakai Google pilih salah satu setelah itu ada yang namanya kode referral kode referralnya kalau yang masih kosong Bapak Ibu ketik sahabat guru hebat ya kalau kode referralnya masih kosong ketik sahabat guru hebat tapi kalau pakai S.ID SG hebat kode referralnya langsung nah ini siapa yang bocorin kita matikan dulu ya izin mute setelah itu ya nanti muncul tampilannya seperti ini ya tampilan seperti ini jadi ketika sahabat guru hebat sudah ditulis centang dua kotaknya lalu klik lanjutkan nanti tampilannya 0 0 0 seperti ini Bapak Ibu ya oke pelan-pelan saya pelan-pelan oke siap makasih saya ulangi lagi ketik S.T.ID SG hebat ya S.T.ID SG hebat nanti muncul seperti ini tampilannya ya setelah itu pilih pakai Google pilih salah satu akun Google-nya nanti kode referralnya sahabat guru hebat kecil semua Bapak Ibu sahabat guru hebat kecil semua centang-centang lalu klik lanjutkan akan jadi ini akun S.ID Bapak Ibu dan jangan kaget Pak akun saya kok paid user atau akun berbayar memang akun yang dari saya itu akunnya berbayar akun premium tapi gratis Bapak Ibu tidak usah beli kalau beli itu Rp50.000 ini gratis dari saya fungsinya apa Bapak Ibu nanti bisa belajar membuat mikroset menyingkat link dengan bebas Pak kalau satu bulan selesai gimana kalau satu bulan selesai mikroset tetap bisa digunakan tapi sekali lagi mikroset yang free itu hanya 5 tapi mikroset dari saya itu sampai 30 makanya teman-teman manfaatkan link ini dan untuk menyingkat link itu tidak ada batasannya untuk menyingkat link tidak ada batasannya Bapak Ibu bisa menyingkat link sebanyak-banyaknya batasannya itu hanya di bulan jadi satu bulan dibatasi 100 tapi setelah bulan berikutnya diriset lagi dari 0 jadi bisa digunakan terus Bapak Ibu sekarang fungsi yang pertama nah fungsi dari s.id adalah menyingkat link link yang panjang disingkat menjadi pendek saya contohkan saya contohkan saya akan mengambil link asli dari ini Bapak Ibu dari hasil presentasi kemarin kanfa 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 di pertemuan pertama kemarin saya membuat materi ini tugas kelompok desain tugas kelompok ini atau yang ini ya presentasi ini ya ketika link ini mau saya share ke teman-teman link aslinya itu seperti ini Bapak Ibu saya copy linknya kita klik bagikan lalu saling tautan ini jangan lupa bisa di edit biar teman-teman bisa ngedit tapi kalau mau hanya sekedar melihat kliknya bisa lihat seperti ini lalu kita menuju ke dashboard dashboardnya s.id perhatikan dashboardnya Bapak Ibu tadi kan 0,0,0 kalau punya saya sudah ada angkanya 8.2k artinya 8.200 orang itu sudah mengklik link saya pilihnya untuk menyingkat link di tautan Bapak Ibu kalau bahasa Inggris link gitu ya kalau mau ubah bahasa di mana di bawahnya setting ini ada 5 bahasa Inggris Indonesia Hindi Turki Arab silakan boleh dipilih kalau mau Indonesia pilih Indonesia kalau mau Inggris silakan klik Inggris seperti ini jadi klik link atau tautan setelah itu di kolom atas kita pastikan link yang sudah kita copy di paste lalu di short it atau disingkatkan kita tunggu verifikasi sebentar setelah itu dicentang ini satu link kanva dari hasil pertemuan pertama kita singkatkan disini hasilnya ada singkat 5 huruf gitu ya Bapak Ibu bagaimana caranya agar kita bisa edit sesuai dengan keinginan kita ini ada tanda edit kita klik aja lalu dihapus 5 hurufnya kita ganti tadi itu hasil RK ruang kolaborasi RK 1.1 RK 1.1 ya kelompok soalnya kel 1 saya singkat seperti ini atau RK 1 kelompok 1 saya save maka akan tersingkat dengan cepat sttid RK 1 kelompok 1 RK 1 kel 1 link ini yang bisa kita share kalau tidak percaya Bapak Ibu coba Bapak Ibu ketik di kolom link yang di atas ini disini saya tidak ngirim ke teman-teman ya coba ketik sttid garis miring RK 1 kel 1 apa yang akan terjadi Bapak Ibu yang terjadi adalah kita bisa membuka materi yang kita inginkan untuk dibuka oleh audien ya jadi link yang kita singkat ini link yang kita singkat ini itu bisa kita sebar ke teman-teman tanpa mengirim lewat WA cukup kita ucapkan saja semua orang bisa membuka apa yang kita inginkan maka ketika teman-teman menjadi narasumber punya materi materinya di google slide atau di kanva atau dimanapun Bapak Ibu bisa singkat menggunakan s.id jadi fungsi pertama s.id adalah menyingkat link kira-kira sampai sini kalau Bapak Ibu sudah sampai menyingkat link saya ingin ketik angka 1 di kolom chat apakah sudah sampai di sini nah ini Pak Santa sudah Bu Romjana juga sudah oke nah sekarang kita coba link yang kedua Bapak Ibu kita coba link yang kedua saya punya google site ini ini stt.id fitrianto fasil 9 kalau saya ketik sebenarnya linknya menuju ke google site seperti ini nah sekarang bagaimana agar google site kita linknya itu menjadi pendek linknya itu sesuai dengan nama kita nah caranya seperti ini link yang di atas ini ya link yang di atas atau kalau Bapak Ibu buka di sini google site nya google site yang di apa namanya edit ngambilnya di icon link ini yang atas ya yang atas ini kita klik kita copy ya linknya kita ambil lalu kita singkat pakai s.id bagaimana caranya agar link itu benar-benar lebih singkat dari link aslinya ya oke kita tunggu nah linknya sudah muncul nah ini link publikasinya ini kita salin ya kita salin kita copy masukkan ke sini Bapak Ibu masukkan ke tautan lagi tapi yang paling atas saya senangnya pakai yang sini ya karena akan terlihat semua link yang kita pendekkan kita shot it lagi atau kita singkatkan kita tunggu nah oke ini sudah tersingkat dengan pendek tapi bisa kita edit kita edit saya edit dengan nama saya fitri fasil 9 nah ini kan lebih singkat ya Bapak Ibu kita save sekarang coba Bapak Ibu ngetik di kolom link seperti ini ya di kolom link yang di atas ya Bapak Ibu ya di kolom link tab baru kolom link coba Bapak Ibu ketik gini sttid garis miring fitri fasil 9 apa yang terjadi yang terjadi adalah kita bisa membuka mikro apa google site kita ya jadi lebih singkat jadi seumpama Budina Pak Santa punya google site yang linknya panjang itu bisa disingkat dengan sttid apapun linknya itu bisa disingkat contoh punya google form untuk pendaftaran ke pdb itu ya contoh seperti ini saya buka kayak bit.ly ya Pak betul sekali tapi lebih mudah dan lebih simple intinya lebih kan lebih pendek mau bit.ly apa kalau ke bit.ly bahaya kalau sttid aman sttid garis miring apa jadi semua yang punya saya jadi fitrianto kudos gitu ya sttid fitrianto kudos selesai nanti muncul mikroset yang saya buat nah ini mikroset saya yang ingin saya beritahukan disini di mikroset sekolah saya itu bapak ibu ini ada ppdb ppdb nya ini sudah 2024 2025 ini sudah saya branding dulu sekelan saya di ppdb ini saya klik itu menuju ke pendaftaran nah linknya itu bukan panjang ini bapak ibu link panjang ini kita bisa singkat kita copy linknya di atas ini kita copy ini kan linknya panjang dengan kode-kode yang apa itu 1 FA besar kecil mumet linknya mumet kalau link sudah mumet ini jadinya linglong nanti kalau sudah linglong obatnya kita pakai s.id kita shot it kita shot it kita shot it lalu setelah selesai kita centang verifikasinya kita kasih nama sesuai dengan sesuai dengan ini nah ini saya coba ya ppdb sd1 kdw 24 nah ini kan lebih singkat singkat banget tinggal di share tanpa dikirim WA udah bu saya tidak punya nomor WA nya bapak ibu tapi dengan s.id bapak ibu bisa membuka apa yang saya inginkan contoh lagi yang terakhir seumpama saya mau mengajarkan tentang materi apa ya kalau kelas 6 itu materi apa ya Budina tata surya tata surya tata surya tata surya di wikipedia wikipedia sebenarnya linknya udah pendek disini linknya itu id .wikipedia .org garis miring wiki garis miring tata surya strip surya ini link aslinya link asli ini kita bisa singkatkan lagi kita bisa singkatkan nah biasanya kalau saya menyingkat itu ada kode khusus karena apa ketika sudah dipakai orang kita tidak apa ya bingung lagi contohnya ini seumpama kita editnya tata surya kalau tata surya saja pasti sudah dipakai orang kita pakai kode kode kelas 6 kita save ternyata sudah dipakai berarti pakai kode yang lain kelas 6 SD1 KDW dengan kode biar tidak dipakai orang lain ini pakai kode kita dengan link ini kita berikan ke anak tata surya strip 6 SD1 KDW singkatannya SD apa SD sen atau SD sengon google itu jadinya sengon google segu atau apa segel pak segel SD segel beres ini contoh menyingkat link jadi menyingkat link ini bisa kita pakai dengan link apapun dari link yang kita singkat kita masukkan ke dalam mikroset sudah kita singkat kita jadikan satu dalam mikroset bagaimana cara membuat mikroset bagaimana cara kita membuat seperti punya nepak 3 yang s.id aiko 3 gps bagaimana cara membuat s.id bbs42 ilmunya ada di s.id caranya bapak ibu kita menuju ke mikroset dari link atau tautan menuju ke mikroset nah disini mikrosetnya bapak ibu lihat yang atas jangan lihat punya saya ya kalau punya saya ini over kalau punya saya sampai 100 mikroset bapak ibu ini beda dengan teman-teman pak punya saya kok 30 30 itu sudah level tertingginya mikroset s.id untuk pengguna jadi untuk pengguna itu ada tiga tingkatan yang pertama namanya free user free user itu hanya 5 mungkin disini ada yang mikrosetnya ini mikroset kuotanya hanya 5 bisa diketikkan angka 1 kalau ada akan saya kasih kode karena kalau kode saya tadi tadi pak suherman pak suherman tulisannya 5 ya pak saya sudah kak tadi sudah saya klik yang dulu 30 sudah habis tinggal 5 jadi gini kalau kita pakai kalau sudah pernah pakai itu tidak bisa digunakan lagi Bapak Ibu menggunakan kode rhythm jadi teman-teman disini kode referral sudah ada oke sudah punya 30 mikroset sekarang yang akun lama akun lama bisa enggak dikasih akun premiumnya bisa saya punya kode silahkan klik setting atau pengaturan lalu klik rhythm code diketikkan sahabat guru hebat tapi seperti ini jangan seperti yang pertama ya S-nya besar G-nya besar H-nya besar atau kapital sahabat guru hebat seperti ini lalu di cek lalu di klik use code setelah itu nanti cek mikrosetnya mikrosetnya ini nanti jadi masih 5 atau 30 ya silahkan kalau sudah 30 bisa ketik angka 2 ya yang sudah 30 boleh ketik angka 2 Bapak Ibu nah ini hari ini kita mendapat apa ya berkah yang banyak ini sudah 30 berarti kalau 30 benar-benar ini oke saya ulang Pak Irman klik setting lalu rhythm code Pak Irman ketik sahabat guru hebat seperti ini ini untuk code voucher jadi code voucher ini juga terbatas nanti kalau habis tidak bisa dipakai tapi alhamdulillah nanti kalau tidak terpakai biasanya saya WA lagi sama manager s.id saya minta lagi Pak minta code vouchernya lagi jadi biar teman-teman bisa pakai lagi seperti itu kalau code referral bisa dipakai kapanpun artinya gini teman-teman teman-teman seumpama satu bulan selesai mau ngedit-ngedit tidak bisa oke lah saya mau buat baru lagi s.id-nya atau s.id-nya ini biar punya banyak mikroset buat pakai akun baru lagi terus code referralnya jabat guru hebat bisa dipakai kapanpun jadi tidak ada batas waktunya jadi link saya ini boleh di share kepada siapapun dan materinya ada di s.t.id bebas 42 nah disini s.t.id garis miring bebas 42 sudah saya sematkan ada dua materi disini materinya pak tri sudah saya sematkan disini dan materi saya ada disini jadi ketika materi ini saya klik ya materi s.id-nya nanti akan menuju ke mikroset tentang s.id saya tidak membacakan slide ini ya bapak ibu ya kalau saya membacakan slide ini ya ini apa itu s.id dan seterusnya kita tidak praktek gitu ya cuma setidaknya ini yang harus bapak ibu ketahui link short renang atau pendek link itu panjang jadi pendek bisa juga di download QR kodenya seperti ini QR kode ini bisa di scan nanti menuju ke link tersebut juga kalau kita buat ppdb taruh di poster tinggal diambil linknya kita masukkan dimana tempatnya tempatnya disini nah ini disebelahnya share ini ada tanda apa QR kode nah ini tinggal di download tinggal nanti sematkan seperti itu ya terus selain ini ya ini nanti silahkan dibaca nah ini yang sering kita lakukan banyak link banyak link terus di share linknya ini linknya itu linknya ini linknya itu baru kegiatan kita saja linknya sudah banyak ya dari link seri 1 seri 2 seri 3 bayangkan kalau saya itu tidak pakai s.id saya mau cari link-linknya itu bapak ibu dengan hanya ngetik s.t.id garis miring bebas padua semuanya terkumpul seperti ini nah ini yang disebut dengan mikroset nah ini namanya mikroset satu tempat untuk semua informasi online nah ini mikrosetnya nanti bisa dilihat materi saya nah ini ada fungsi-fungsinya semuanya lengkap ada di slide saya nah ini fitur berbayarnya saya tidak tidak pengen apa ya bapak ibu silahkan manfaatkan yang free yang maksimal tidak perlu ini kalau beli ini mahal hampir sama dengan link 3 betul tapi bedanya kalau link 3 itu hanya mengumpulkan link saja tapi kalau s.id ada dua fungsi pak fungsinya bit.ly sama fungsinya link 3 jadi satu bener gak budina nah jadi fungsi fungsi bit.ly sama link 3 itu jadi satu disini kita tidak perlu dua aplikasi cukup satu aplikasi s.id kita sudah bisa belajar menyingkat link sama membuat mikroset nah ini kenapa sih harus pakai s.id satu lebih singkat cepat mudah digunakan semua fiturnya dapat digunakan tanpa dikelola terpisah tidak ada batasan dalam menggunakan semua fitur s.id lalu biolinknya ini kalau yang gratis itu hanya 5 biolink itu mikroset terus s.id ini juga memiliki template yang banyak dan yang terakhir s.id adalah produk asli Indonesia ini yang harus kita uri-uri cinta produk Indonesia cinta produk bangsa sendiri ini yang harus kita pakai kita mulai tinggalkan yang sebelah-sebelah ayo ya seperti klip.id s.id ini hasil punyanya Indonesia nah itu caranya untuk membuat penyingkat link sekarang kita akan menuju ke mikroset nah waktu saya tinggal sebentar hanya 20 menit semoga cukup untuk menjelaskan tentang mikroset silakan buka mikroset teman-teman klik disini create new atau buat baru ya create new atau buat baru lalu pilih tipe mikrosetnya kalau saya seringnya itu di edukasi edukasi atau education ya lalu geser ke bawah dikit ada klik continue ya saya ulangi lagi klik create new pilih tipenya ya pilih tipenya education lalu continue nah disini akan kita dari s.id itu memanjakan dengan template ini ada basic kalau basic seperti ini disebelah kanan ini tampilannya ini basic kalau profil sekolah seperti ini nah udah keren tampilannya udah keren tinggal kita edit apalagi school profile bapak ibu ini lebih keren lagi nah ini sudah lengkap tombol-tombolnya tinggal ngasih link gitu ya nanti bapak ibu bisa membuat school profile masing-masing atau bisa learning material eropot ekstrakurrikuler dan sebagainya ya masih ada yang bertanya absen di kolom chat bu Dina kasih linknya nah ini ini contoh template sekarang kalau saya pergi ke sini bapak ibu school profile school profile ini kita bisa pakai menjadi profile diri ataupun profile sekolah ya nanti kalau kita bisa edit kalau kita buat profile pribadi website sekolahnya diganti website kita gitu ya kalau kita mau buat profile sekolah tinggal di edit sesuai nama sekolah kita saya pilih yang profile school profile saja yang ini lalu klik continue bapak ibu choose name atau beri nama ini dikasih nama mikroset namenya ya nama mikrosetnya mau dikasih nama apa ya karena kita mau membuat mikroset kita masing-masing kasih aja nama kita fitri yanto fitri yanto ya dari kudus terus disini karena saya sudah pernah pakai nama saya ya saya kasih nama fitri yanto tak kasih kode 85 85 ini apa ya tahun lahir saya atau 1985 di triantos 1985 perhatikan yang atas ini nama mikroset yang bawah adalah link yang nanti di share kepada teman-teman atau link yang akan kita berikan atau kita share gitu ya lalu klik finish klik finish kita centang selesai nah jadilah mikroset kita sudah jadi ini bisa kita share tapi linknya masih kosong ya Bapak Ibu nah sekarang kalau Bapak Ibu membuatnya nama sekolah silahkan profilnya yang atas ini profil ini di klik ya back to schoolnya ini bisa Bapak Ibu ganti di tombol tanda pensil di sini tanda pensil ini ya tanda pensil ini Bapak Ibu klik lalu ceng atau diubah sesuai dengan apa ya gambar yang Bapak Ibu punya ya atau gambar sekolahannya dengan anak-anak atau yang lain silahkan di bus ini saya coba cari gambar nah saya kasih gambar ini aja karena ini nama saya saya kasih yang ini belajar saya kasih ini oke 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 nah saya kasih ini saya crop saya crop nanti background headnya atau head backgroundnya ya ini akan berubah nah ini sudah muncul ganti terus disini ada yang namanya logo logo ini ada dimana ada disini tanda plus ini adalah logo tanda plus ini kita klik lalu kita pilih disini pilihnya upload image lalu choose image atau pilih image ya dipilih gambarnya saya pilih gambar dulu cari foto saya cari foto saya oke saya ambil foto saya mana ya foto saya yang ini yang ini oke saya ambil salah satu foto dari komputer saya karena di tempat Bapak Ibu tidak terlihat tapi nah ini sudah muncul sudah foto ini kita crop akan menjadi sebuah logo kalau sekolah kita ambil logo sekolah ya Bapak Ibu kita ambil logo sekolah nah sudah jadi tampilannya sudah keren ini Bapak Ibu nanti kalau tanya Pak itu kok fotonya bisa seperti animasi ini ada caranya lagi ada ilmunya lagi ya Bapak Ibu oke ini sampai sini kira-kira Bapak Ibu ada yang tertinggal kalau tertinggal nanti bisa lihat link Youtubenya ya Bapak Ibu next kita menuju ke deskripsi bio di bawahnya nama saya ini ada deskripsi bio deskripsi bio ini ada di bawah ini profile description ini kita hapus lalu kita ganti kalau nama sekolah mungkin dengan alamat atau kabupaten mana gitu ya Fitrianto Fitrianto ini siapa sih kepala SD1 gedung ini sudah saya kasih atau kata-kata motivasi kata-kata motivasi semangat semangat belajar bersama asik kita kasih kata-kata bisa di enter bisa di enter sahabat guru hebat tampilannya di sebelah kanan ini tampilannya sudah berubah terus kita geser ke bawah lagi ini di klik lalu kita edit ya kita edit ini teks Bapak Ibu teks ini saya klik mana tadi nah teks ini kita bisa ubah dengan apa ya profile kita atau dengan mengambil kalau di sekolah kata sambutan gitu ya seumpama ini saya ngambil profile saya ya ngambil profile saya saya copy aja dari profile saya s.id nah ini profile saya saya ambil aja disini ya ini profile saya saya copy saya masukkan ke dalam mikroset ke dalam teks ini nah selesai ya Bapak Ibu nah ini sudah tercopy terpaste nah ini kan masih tulisannya red down your here ya masih masih tertulis itu nah disini kita coba spoiler spoiler itu biar biar masuk ke dalam ya menjadi sebuah tombol spoilernya ini diaktifkan lalu labelnya ditulis profile profile terus iconnya kita kasih gambar seperti ini nah jadi iconnya ini kita bisa pilih pilih dari emoji banyak emoji dari brand atau general atau kita bisa upload image ya upload image kita ambil gambar itu bisa saya ambil gambar lagi sama mama seperti ini oke saya ambil biar istri saya nampang nah ini saya punya biar kita tampilkan bahwa oh Pak Fitri ternyata sudah punya istri nanti dikiranya masih jomblo nah ini profile saya sudah jadi logonya sudah berubah profile kalau kita lihat wah sudah keren ini kok masih red danger ya saya refresh saya refresh semoga bisa berubah refresh nah ini profile kita ubah kita cek disini kalau belum berubah kalau belum berubah di refresh ya ini sudah berubah kita coba kita buka ya di tab baru kita klik di tab baru nah ini tampilannya sudah berubah ini sudah keren nah ini sudah muncul profilnya ini tampilannya ya ini cara membuatnya jadi di micro set ini kita bisa mengedit terus selanjutnya kita akan memasukkan link yang sudah ada di dalam tombol karena link di dalam tombol ini yang pertama website sekolah website sekolah ini isinya linknya SID masih link SID asli kita harus ubah ke link kita saya pengen menuju ke link ini Bapak Ibu ini saya copy website saya ini ini seumpama menjadi website saya sudah saya ambil yang profil saya ambil link ini Bapak Ibu link ini menjadi link website saya website saya ya websitenya Fitrianto nah oke sekarang website ini seperti apa kita cek lagi Bapak Ibu saya refresh ya kalau website ini saya sentuh dia menuju ke tab baru ya menuju ke tab baru bagaimana agar website ini ketika di klik tidak ke tab baru caranya nah ini ilmu barunya disini jadi link yang panjang ini Bapak Ibu kita singkatkan dulu di kita buka tab baru lalu buka lagi mikrosetnya tapi pilih yang tautan atau yang link lalu kita pendekkan dulu ya linknya ini kita pendekkan kita pendekkan link yang panjang ya tadi sudah saya pendekkan ini saya memberikan lagi cara memendekkan setelah ter singkat menjadi pendek ya kita edit ini webnya saya berarti web Fitri nah sudah kira-kira saya save bisa enggak ternyata bisa bisa saya pakai nah web Fitri ini kita copy s.id garis miring web Fitri lalu kita masukkan ke dalam link sini Bapak Ibu ini tadi kan linknya panjang kita ganti linknya yang pendek nah yang jadi beda itu disini keep impactnya ini bisa kita hidupkan nah tujuannya apa tujuannya seperti ini Bapak Ibu ini saya hilangkan dulu saya tutup dulu beberapa tab jaringan nah ketika saya klik website ini itu tidak pergi ke tab baru coba saya klik website nya nah ternyata masih tetap di tab itu dia tidak pergi ke tab baru jadi fungsi dari penyingkat link dimasukkan ke dalam tombol itu nanti Bapak Ibu tidak perlu ke tab baru terus sehingga nambah tab nambah tab jadi nanti tinggal kembali kita kembali ke sini lagi nah ini cara untuk memasukkan linknya cara memasukkan linknya kita sudah dapat nanti yang lain caranya sama yang lain caranya sama sekarang yang map yang map ini Bapak Ibu Bapak Ibu tinggal ketik mapnya mapnya seumpama mapnya mau ditaruh di SD 1 Kedung Dowo SD 1 Kedung Dowo Kudus ini sudah ada SD 1 Kedung Dowo Kudus nanti dia langsung menuju ke alamat yang dituju warnanya merah ini ini adalah alamat SD saya ketika alamat ini di klik nah ini sudah sesuai dengan mapnya nah disini kalau tidak percaya kita cek lagi kita refresh kira-kira mapnya sudah berubah atau belum nah kita cek mapnya ini map ini sudah langsung menuju ke alamat kita nanti untuk galeri kontak sekolah silakan dimasukkan tinggal memasukkan nah ini yang akan saya ajarkan terakhir yaitu bagaimana jika tombolnya habis jika tombolnya habis silakan bapak ibu bisa yang namanya menambah tombol dengan cara klik add new komponen ini bisa ditaruh di paling atas paling bawah atau setelah yang kita klik ini yang bawah ini harus kita pilih dulu setelah itu soalnya saya taruh yang paling akhir pilihnya link jadi nanti akan menambahkan tombol baru tambah tombol baru setelah itu kita kasih tombol baru disini tadi saya lihat tidak ada youtube ya saya pengen nambah youtube youtube nah link youtube saya apa channelnya channelnya saya punya link youtube sudah saya singkatkan sttid youtube sgh jangan lupa keep impact nya di geser lalu terus image nya kita pilih yang brand yang brand ini ada youtube nya tinggal di klik youtube selesai nanti warnanya menyesuaikan youtube ini saya taruh paling bawah bagaimana cara agar bisa naik ya di atas ini dia akan naik atau mau digeser silahkan di drop gitu ya nah mau saya taruh sini dia sudah akan berubah seperti ini ya setelah itu kita cek lagi hasilnya nah oke jadi ini cara membuat mikroset kalau ini saya terlalu cepat nanti bapak ibu bisa belajar tentang mikroset akan saya sematkan link nya banyak rekaman di sahabat guru hebat cari aja belajar bersama SID banyak sekali link-link yang tersematkan disitu itu pengenalan saya tentang SID kalau memang nanti perlu kita kolaborasi bersama bapak ibu di daerahnya masing-masing silahkan bisa kontak saya nanti kita cari hari yang tepat kita berbagi gratis pokoknya tidak usah bayar saya jadi narasumber saya siap menjadi narasumber di komunitas bapak ibu selama saya ada waktu insyaallah gratis dan siap saya fasilitasi dengan google meet dari saya karena google meet yang saya pakai ini 250 peserta terus bisa rekam bisa live streaming juga seperti itu itu dari saya cukup kalau ada pertanyaan ini karena waktunya tinggal 5 menit saya buka silahkan boleh langsung bertanya saya buka dulu mikrofonnya ini ada bu sus susrawati bu suwarti silahkan yang bisa buka open mic oke pak abdul majib dari SMK silahkan boleh bau nanya pak fitri tadi lupa saya untuk kode referalnya apa pak oh kode referalnya sahabat guru hebat pak tapi kok gak mau ya sahabat kode redem hal itu yang atas yang atas kecil semua kalau yang kode redem harus oke makasih pak makasih pak pikrik oke siap ada lagi yang mau bertanya ini terbuka mikrofonnya yang lain silahkan yang mau bertanya bisa langsung buka mikrofonnya silahkan bertanya kalau tidak saya tutup tanya ya pak oke silahkan bu Romjana kalau misalnya kita sudah punya akun SID gitu ya pak tapi tidak pernah dipakai itu kira-kira ketika kita mau menggunakannya lagi harus daftar bikin akun lagi atau bisa langsung digunakan bisa langsung digunakan gak ada batas waktu berarti ya pak jadi tidak ada batas waktunya tapi tadi akunnya bu Romjana mesti akun free jadi hanya 5 mikroset yang bisa dipakai terus yang kedua ini pak kan sering ya misalnya teman-teman pada tanya gitu tentang aksi nyata kalau misalnya aksi nyata kita sudah banyak kita bisa ya menggunakan dengan SID ini terus kira-kira menggunakan templatenya itu yang tadi bapak sampaikan itu kita tinggal edit-edit sendiri atau ada template tersendiri pak itu templatenya banyak bu tinggal pilih jadi di SID itu tinggal dipilih aja templatenya banyak terus nanti soalnya contoh gini ibu kan pengen membuat aksi nyata gitu ya ada temen yang tanya tinggal kita kasih aja mereka tinggal pilih sendiri dia mau aksi nyata yang mana nah ini contohnya gini ini saya kembali ke mikroset kembali ke mikroset kita mau buat tentang kumpulan aksi nyata boleh pilih edukasi nanti continue pilihnya yang ini biar enak itu saya pilihnya biasanya learning material ini nanti disediakan hanya tiga tombol atau empat tombol ini tapi kan nanti bisa ditambah gitu ya ditambah tombol-tombol berikutnya tinggal di add new komponen seperti itu nah hasilnya nanti seperti ini bu hasilnya saya punya contoh punya temen saya bukakan saya kopikan ini kumpulan hampir 40 sertifikat sudah didapat bu ini kerennya portfolio mana ya saya cek dulu semoga SID carikan S.T.ID garis mureng tridia ah tidak ada ternyata carikan dulu S.T.ID garis miring ini contoh kumpulan aksi nyata contohnya ini aja deh contoh S.T.ID inspirasi inspirasi strip Andri ini juga cara membuatnya sama nah ini contoh mikroset ya ini nanti tombol-tombol ini ganti dengan nama aksi nyatanya nanti tinggal klik aja menuju ke link yang dituju disini malah lengkap ini ada contoh aksi nyata PMM ada trik lulus aksi nyata PMM ini punyanya Pak Andri ya Pak Andri Steven ini salah satu content creator influencer dari grup sebelah ya jadi kita bisa membuat profil diri bisa membuat profil sekolah bisa membuat bahkan Bapak Ibu kalau di link saya link saya ini silakan ketik aja s.id garis miring fitri antar kudus ya ini nanti Bapak Ibu cari harta karun yang ada di dalam link ini Bapak Ibu ini profil saya ya ini link mikroset saya yang pertama tadi saya sudah tunjukkan namanya mikroset sekolah ya toh terus yang kedua ini ada mikroset-mikroset yang lain contoh disini belajar kanva belajar literasi numerasi assembler mikroset pembelajaran kuisis SID dan P5 ini contoh ketika saya mau ngasih pembelajaran saya buat kumpulan materi ya disini saya buat materi tata surya tata surya tata surya dengan berbagai macam konten karena saya akan mengajarkan ini dengan alurnya merdeka pembelajarannya pembelajaran diferensiasi ya jadi konten-konten ini bisa dimainkan atau dipelajari oleh anak-anak tidak harus milih semua pilih salah satu gitu kan terus asiknya disini di SID Youtubenya itu bisa langsung dimainkan dan tidak ada iklannya ya bisa dimainkan dan tidak ada iklannya itu asiknya jadi sangat aman ketika kita nge-share link Youtube kita kumpulkan jadi satu di SID itu tidak akan pergi tapi ada caranya caranya namanya di-embed Bapak-Ibu ya saya contoh sedikit seperti ini saya contohkan ya saya edit lagi cara meng-embed link Youtube di mikroset kita disini ada add new component ya add new component saya pilih di paling akhir aja lalu kita klik embed setelah itu kita masukkan link Youtubenya jadi linknya harus link asli Youtube ya sama sttid garis miring bt bebas seri 1 nah ini saya ambil ambil link yang pertemuan kemarin link aslinya kita copy kita copy ya lalu saya masukkan disini Bapak-Ibu di embednya ini saya masukkan ya ini otomatis di paling bawah ini sudah muncul ini sudah muncul paling bawah lalu kalau kita mau masukkan menjadi spoiler spoilernya kita geser ini akan dia tersembunyi nah ketika tersembunyi di klik aja rekaman seri 1 sudah jadi disini nanti kalau kita klik dia muncul Youtubenya seperti ini apalagi teman-teman yang suka punya anak anak kecil anak kecil buat aja kumpulan video anak-anak dibuat di mikroset contoh kalau saya itu punya namanya kumpulan musik seperti ini Bapak-Ibu musik asik ini saya enter nah saya suka mendengarkan musik biar tidak ada iklannya saya masukkan ke sini saya mainkan nah ini musiknya banyak ini sudah saya kumpulkan yang saya suka itu saya masukkan ke sini nanti kita tinggal mainkan sambil dan ini tidak ada iklannya enaknya di SID jadi bagi teman-teman yang punya anak kecil biar tidak terapa ya namanya membuka Youtube banyak iklannya itu bisa kita mainkan dengan cara membuat mikroset di S.ID kumpulan video anak-anak kumpulan video pembelajaran kelas 1 video pembelajaran kelas 2 atau yang lain itu Bu Romjana ya semoga puas dengan jawaban saya siap Pak siap terima kasih banyak sangat oke nanti bisa dipelajari lebih lanjut di praktek nanti Pak kalau kesulitan nanti saya hubung siap oke mungkin itu Bapak Ibu kita sudah lewat 6 menit itu yang bisa saya sampaikan tadi Pak Tri juga sudah menyampaikan 1 jam 1 jam tapi sebenarnya waktu 1 jam 2 jam kalau kita mau ngulik itu waktunya tidak cukup gitu ya maka kita perlu waktu di hari lain lagi monggo nanti bisa menghubungi saya Pak Tri atau teman-teman narasumber yang lain kita bisa kolaborasi intinya kita berbagi ya semoga apa yang kita berikan bermanfaat bagi Bapak Ibu semua itu sekarang untuk yang terakhir kepada yang pertama Pak Tri silakan untuk closing statementnya Pak Tri oke Pak An makasih makasih sudah 2 jam belajar bersama sahabat guru hebat alhamdulillah senang bisa berbagi Pak An di bulan ramadhan tetap apa ya kalau saya tetap belajar berinovasi berkreasi berkolaborasi dengan rekan-rekan guru-guru lainnya semoga bermanfaat menjadi ladang apa ya ladang amal kita untuk kita bawa di akhir nanti tetap semangat Bapak Ibu belajar berbajar berbagi berkolaborasi di sahabat guru hebat dan kombel-kombel lainnya terima kasih Pak An terima kasih selanjutnya Pak Santa masihkah Pak Santa di sini hal masih masih ayo silahkan buat closing statement untuk teman-teman terima kasih semangat sekali teman-teman masih banyak yang ikut mudah-mudian ilmu yang sudah di bagian ini bermanfaat untuk kita semua tetap semangat untuk mencoba kalau walaupun tadinya sepintas tetap mencoba di rumah memperjalan di rumah kalau masih ada yang masih siap ditanyakan Pak Hid selalu siap untuk menerima pertanyaan dari teman-teman lewat grup BA terima kasih Pak dari saya selalu mencoba hal baru jangan takut jangan takut belajar jangan takut untuk mencoba aplikasi-aplikasi digital yang sekarang banyak sekali di dunia maya semuanya ada yang gratis ada yang premium ada yang apa silahkan dicoba dulu semua kita coba nanti jika itu bermanfaat kita bisa manfaatkan untuk pembelajaran di kelas kita pembelajaran di sekolah kita seperti itu tidak usah mumet karena kalau mumet tadi bahasanya banyak link jadi link banyaknya materi jadi ruwet mumet tapi dengan aplikasi jadi secanggih-canggihnya teknologi itu tetap harus ada kita kalau kita tidak belajar menggunakannya maka teknologi itu akan diam karena teknologi itu dibuat untuk kita untuk memudahkan kita sehingga kita harus coba dan harus pelajari sedikit demi sedikit itu dari saya terima kasih Pak Santa Pak Tri dan teman-teman semua yang masih bergabung semoga ilmu ini bermanfaat saya akhiri pertemuan ini jangan lupa besok hari selasa Pak Santa jangan lupa siap-siap di jam 20 malam jam 20 setelah terawih kita nanti dengan materi peningkatan meningkatkan literasi dan numerasi dengan s.id tapi sebenarnya tidak dengan s.id kita nanti lari kemana-mana gitu ya Pak Santa jadi linknya ada di s.id di mana-mana jadi untuk rapor pendidikan Bapak Ibu agar yang merah jadi kuning yang kuning jadi hijau yang merah jadi hijau nanti bisa ikut di sesi keempat di sehari keempat dari selasa jam 20 malam itu dari saya terima kasih mohon maaf yang sebesarnya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam walaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih jangan lupa buka kamera untuk foto Bapak Ibu silahkan buka kameranya oke maka oke kita